Lokananta kembali menggeliat sehabis direvitalisasi. Lokananta adalah pabrik rekaman musik di masa yang sangat jauh dan adanya di Surakarta. Salah satu ikon penting Lokananta selain Waljina adalah toko jazz merah kita kali ini. Dan saking terkenalnya, saya gak perlu mendedah jalan hidupnya secara total. Loh, biarlah itu pekerjaan para peneliti musik, biarlah sejarawan musik yang bersuara. Saya justru tertarik kepada toko kita jazz merah kali ini karena ada satu mata rantai yang hilang dari bab hidupnya di sekitar tahun 60-an. Bayangkan ya dari 50-an tiba-tiba melompat aja ke tahun 80-an. Loh, kok bisa bersama saya, saudara Muhyiddin M. Dahlan, jazz merah. Inilah gesang Marto Hartono. Keroncong di simpang kiri jalan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya, Membangun jiwa bangka. Mari kita mulai dari data terbuka. Wikipedia. Saat membaca biografi gesang di wiki, saya itu masukul. Wikipedia ya. Setelah bla 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 nerangin penciptaan lagu keroncong yang sangat hit, Benggawan Solo. Setelah nerangin beberapa lagu yang lain, Nerangin sedikit riwayat hidup, Kisah gesang tiba-tiba berhenti di titik saat dia bercerai dengan istrinya di tahun 62. Dan dia pun, gesang ya, mengalami kesendirian. Dan kesendirian itu ya Allah panjang sekali. Biografinya bergerak lagi di tahun 80-an. Saat Jepang menyumbang dana untuk membuat taman gesang di Solo. Tunggu dulu. Setelah cerai, gesang disebut menyendiri. Bayangkan ya, 20 tahun menyendiri. Musisi menyendiri 20 tahun. Sebetulnya apa yang terjadi di tahun 60-an? Lebih heem lagi, gesang itu sebetulnya kiri apa kanan? Nah, mari kita ulik. Di harian rakyat, tepatnya edisi 31 Agustus 64, ini surat kabar PKI ya. Saya mengindeks nama gesang. Dan namanya muncul dalam peristiwa kebudayaan besar milik PKI. Politbiro CCPKI menyelenggarakan namanya sebuah pertemuan akbar yang mereka namakan KSSR. Konferensi Seni Susastra Revolusioner. Ingat ya, KSSR. Dari 27 Agustus hingga 2 September 64, dibuka di Istana Negara oleh Presiden Soekarno. Disitulah Dayan Aidit membawakan makalah yang sangat terkenal. Judulnya itu adalah Dengan Sastra dan Seni yang berkepribadian nasional, mengabdi buruk, tani, dan prajurit. Itu makalahnya Aidit. Nantinya, KSSR ini, Konferensi Seni Susastra Revolusioner ini, menjadi lembaga kebudayaan resmi di bawah payung PKI. Underbow. Jadi bukan Lekra ya, tetapi KSSR. Gesang hadir. Bukan sekedar hadir. Gesang tampil membawakan karyanya. Tiga nomor keroncong ciptaannya ya, tiga ya. Untuk peserta Konferensi Budaya Revolusioner. Tentu saja ada Bengawan Solo, ada judulnya Keroncong Sapu Tangan, dan Keroncong Tembok Besar. Lagu-lagunya itu ya. Kalau dengar istilah Tembok Besar, coba kalian ingat apa? Jelas itu bukan Kasunanan Surakarta. Jelas itu adalah Tiongkok. Salah satu kiblat komunisme di masa ini. Negeri Agung Ketua Komunis Mao Zedong. Gesang membuat lagu Keroncong Tembok Besar untuk pesahabat. Tahun 63, Gesang memang tercatat melakukan muhibah kebudayaan ke Tiongkok. Dan lagu Keroncong Tembok Besar pun tercipta. Lagu Sapu Tangan juga begitu. Ini adalah lagu Keroncong yang pernah heboh dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proyek Geger Melayu Raya. Namanya Ganjang Malaysia. Pasalnya adalah lagu Sapu Tangan diklaim oleh Malaysia dan dijadikan Malaysia sebagai lagu inspirasional kebangsaan mereka. Gesang marah. PKI marah. Lekra marah. Dan surat Gesang 1 November 62 menjadi semacam lembar partitur perang untuk Malaysia. Lagu Sapu Tangan diputar di radio-radio Malaysia. Liriknya diubah jadi bahasa Inggris. Di bulan Maret 1963 Gesang hadir di acara bikinan badan kerjasama kebudayaan dan rekreasi Yayasan Gelora Bung Karno. Soal pencaplokan lagu Sapu Tangan itu, Gesang udahlah pasrah menyerahkannya sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang tegas. Lagu Keroncong Sapu Tangan itu menurut Gesang diciptakannya di tahun 41 dan kemudian populer di tahun 50-an. Itu hampir bersama dengan diciptakannya Bengawan Solo. Polemik soal Sapu Tangan itu bisa kalian baca di koran milik PNI Sulu Indonesia juga ada di Parkindo Bintang Timur terbit di hari-hari akhir bulan Maret 1963. Bengawan Solo Tembok Besar Sapu Tangan itu dipertunjukkan lagi oleh Gesang di acara Kebudayaan Agung Partai Komunis Indonesia saya ulangi ya Agustus 1964. Di Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat posisi Gesang ini cukup penting sepenting keroncong bagi kebudayaan revolusioner. Loh keroncong kok revolusioner. Bentar pernah dengar gak di dalam sejarah umum kita bahwa di Aceh di tanggal 22 September 23 ada seorang guru SD di nonaktifkan dan menurut koran yang namanya aneh sekali ya suara momok guru itu tinggal di Samalanga Aceh coba perkaranya apa? Guru yang bernama Ismail itu dituding oleh penguasa keamanan karena menyanyikan lagu keroncong merah. Lagu keroncong merah itu adalah versi yang sangat Indonesia atas lagu internasional. jadi lagu internasional itu lagu kaum komunis sedunia itu ada loh versi keroncongnya dan nyampe di Aceh keroncong merah itu. Dan pastilah keroncong merah itu diekspor kaum radikal dari Jawa. Silahkan peneliti musik keroncong bekerja. Itu tahun 23. Kembali ke Gesang. Di Lekra ada namanya kelompok atau komunitas atau lembaga yang secara khusus menangani musik. Namanya Lembaga Musik Indonesia atau LMI dipimpin oleh Sudarnoto dan kita sudah membahasnya di Jasmerah episode Sudarnoto. Dan mari kita ke Markas Ganevo Senayan, Jakarta. Di Markas Ganevo itu LMI Lembaga Musik Indonesia ngadain konferensi nasional atau konfernas. Nah nama Gesang itu ada di dalam persidangan. Gesang menjadi salah satu tokoh yang ditunjuk dan duduk di dalam presidium sidang konfernas LMI Lekra. Konfernas di Markas Ganevo itu ada nama Adik Arso. Ada juga komponis asal Makassar namanya Mokhtar Embut. Jangan salah sebut ya Mokhtar Embut pencipta lagu yang saya kira sangat sahdu di wajahmu kulihat bulan di wajahmu kulihat bulan di nyanyikan Sam Sam ada juga nama M. Arif di kursi Presidium LMI Lekra di Markas Ganevo itu. Tahu genjer-genjer kan? Nah itu bikinan Arif dari Banyuang Gesang terpilih sebagai Presidium sekali lagi ya saat itu lembaga musik Indonesia sedang mendidih untuk mengebuk namanya musik ngak ngik ngok keroncong pun jadi penting posisinya di sini Lekra mencoba mengumpulkan semua kelompok musik di Surakarta termasuk keroncong maka lahirlah organisasi namanya HOMI Himpunan Organisasi Musik Indonesia HOMI ada kelompok keroncong ada ensemble ada paduan suara ada orkes bahkan ada juga band ada 25 organisasi yang diikat dalam satu himpunan HOMI dan dibikin di bulan Februari 64 Gesang ada di dalam himpunan ini karena namanya sangat terkenal Gesang ditunjuk sebagai kepala penerangan HOMI wali kota Solo yang kiri itu namanya Utomo Ramelan duduk sebagai pelindung HOMI yang saya catat salah satu konser besar HOMI atau Himpunan Organisasi Musik Indonesia adalah lihat topik konsernya ya Malam Simponi Nasako tentu saja Gesang yang juga duduk sebagai eksponen HOMI dan LMI Lekra itu tampil membawakan hitsnya di Abengal Solo Waljina juga ada dalam list penampil Malam Simponi Nasako gak hanya Keroncong yang tampil Hawaiian dari Maluku juga hadir Lembaga Seni Budaya Muhammadiyah juga turut di dalam memeriahkan Malam Simponi Nasako Katolik tentu saja ada perkumpulan musik dan kor Surakarta HOMI bagi Gesang dan kawan-kawannya menjadi semacam semacam kereta revolusioner untuk mengangkat dan mengangkut Keroncong sebagai musik perjuangan maka gak salah lagi di lapangan revolusioner pamor Keroncong naik Sentral organisasi buruh seluruh Indonesia bahkan bikin kelompok musik Keroncong Sopsi Cabang Jogja punya Keroncong namanya Keroncong Masal Tafib mereka pertama kali pernah tampil di Senayan saat Kongres Sopsi Keroncong Tafib Keroncong Masal Tafib ini juga pernah tampil di Markas KKO Marinir Angkatan Laut di Cilincing Jakarta di saat Keroncong sedang pasang ini sebagai alat juang nah disitu ada kesang jadi kesang serauan sekalian itu gak sedang duduk termenung di salah satu goa di celah batu gunung lau di tahun 60-an itu sorry bong enggak atau duduk bertapa bersama burung perkututnya dan menghabiskan ribuan batang kret enggak maka dari itulah saya kemudian paham saat nama gesang muncul lagi di tahun 80-an nongol tuh surat pembaca di majalah tengah inti gugatan surat pembaca itu adalah bahwa lagu Keroncong yang tenar itu Bengawan Solo katanya bukanlah ciptaan gesang Bengawan diciptakan oleh Sujoko Suto Wijoyo bekas tentara bahkan penulis lagu Keroncong Yen Ing Tawang namanya Anjar Ani membenarkan isu itu pernah muncul tahun 50-an konon enggak meledak isu itu kenapa? karena katanya gesang dilindungi oleh PKI dan Lekra dan enggak ada satupun orang yang berani mempertanyakannya konon begitu kata sejarah konon yang enggak konon adalah dan itu kosong dalam sejarah bermusik gesang bahwa gesang adalah berada di barisan kiri di saat keroncong berada di simpang kiri jalan saya kira segitu aja dulu ya lain waktu kita bisa sambung kalau masih ada jas merah terima kasih udah nonton selamat menikmati